Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Negea Kali ini balik lagi memainkan game Tokyo Gold Break The Chain Buat kalian yang pengen memainkan gamenya, kalian bisa download melalui aplikasi playstore Dan aplikasi tap-tap versi global Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba review karakter hero SSR terbaru Yang kemarin aku gaca ya, yaitu Ayato Kirishima Kita lihat dulu karakter heronya Disini aku udah build dia ke level 100 ya teman-teman Tapi untuk potensialnya belum kebuka, terus limitnya baru limit 3 Belum maksimal banget Untuk CP-nya disini 41k, untuk attack-nya 12k HP-nya 150k ya Deep-nya 9k Jadi kita bakal coba review karakter hero-nya teman-teman Bener karakter hero ini bagus banget sih menurut aku kalau ngelawan boss ya Kita ke combat aja sih Kita ke combat, terus mencari musuh yang SSR Kita bakal coba review, aku suka karakter hero-nya disini Oke disini, mintanya joshu ya Oke, gak bisa nih, gak bisa Kita pakai yang ini aja Ini, respect bukan sih Mana sih, aku udah masukin padahal Disini dia minta yang namanya hijau Mas, ini permintanya lain Cari yang lain aja Oke, kayak gini aja Kayak gini aja, kebetulan lagi ada permintaan quest Nah, yang ini yang heal 3 kali Kita pakai ini Karakter hero-nya ya Oke, cast kan Ayato Kirishima Polumo 2 Atau yang max Pakai ju Bah, masker ya Oke, dia itu karakter hero yang ini tuh Apa namanya teman-teman Kalau untuk damage-nya gak seberapa ya Yang paling bagus itu dia bisa nge-trigger setiap lawan yang nyerang dia ya Kita bakal lihat Untuk ini bintang 2-nya ya Kita bakal lihat bintang 2 Dan ini bintang 1 Masukan kayak gini sih Nah, kalau damage-nya gak seberapa sih Nah, cuma segitu doang Banding yang lain ya Tapi, kalau ngelawan boss ini tuh Bener-bener ngebantu banget Karena bisa nge-stune bossnya ya Nah, kayak gini Setiap musuh yang nyerang Baik nyerang dia Atau rekan satu timnya Bakal ke-trigger Itu sih kebagusannya Berbeda kalau Ayato sebelumnya ya Yang Ayato sebelumnya itu AO Itu ketika Selesai giliran Itu baru dia nyerang Nah, kalau yang ini Itu setiap musuh nyerang kita Baru dia nyerang balik ya teman-teman ya Itu bagusnya disitu sih Ini sih udah Pasti kalah ya musuhnya ya Oke, kayak gini aja sih Ayato-nya masih belum muncul juga Ini, nanti nih Yang musuh yang ini kalah nih Karena habis ini ada musuh lagi Habis ini ada musuh lagi Jadi, katara juga aku suka ya Karena dia AO Kenyuknya kencang Oke, ini musuhnya lumayan Tapi sih musuhnya bakal mati Oke, ini masih bintang ini ya Bintang 1 sih Belum bisa bintang Tiga Karena sini aku gak pake ini Gak pake Siapa? Uta ya Gak aku masukin utanya Nah Ini bakal nge-trigger kayak gini nih Nah, damage-nya lumayan Damage-nya lumayan ya Makanya aku suka karakter hero-nya ya Ini bagus sih Kalau ngelawan boss nih Oh, udah gak ada obat ya temen-temen Gak usah diragukan lagi Bagus banget Karena dia pasti Bakal membuat bossnya ke stun Terus-menerus ya Tinggal aktif potensial Terus Oh, ini aja sih Tanggal kalian build yang bener aja Sekarang kita coba masukin ini ya Coba masukin uta Biar dia bisa max bintangnya Kita udah lihat bintang 2 dan Bintang 1-nya Belum yang bintang 3-nya Kita atur habis ini Biar bintang 3 ya Kita start lagi Uta aja sih Ini utamanya Biar ini Oke, utamanya Untuk elemennya Dia elemen hijau ya Jadi memang bagus Buat di app-an ini juga Karena ini app-an dirinya sendiri Oke, disini kita masukin uta dulu Terus Ini lagi Kayak gini Set Utam lagi Oke Ini sih, ini Ini salah Ini dia udah bisa bintang ini ya Udah bisa bintang Apa? Nah, ngetriggernya kayak gini nih Enak nih Kalau musuh lagi pas sekarat-sekarat kayak gini tuh Enak nih Trigger lagi dia Nah, kan? Pasti mati musuhnya Itu sih yang bagus dari ini sih Apalagi kalau lawannya boss ya Hmm, misi sebenarnya Sayang Oke, ngelapalah Sayang kaneki-nya sebenarnya ya Karena musuhnya udah mati juga sih Ini aja Oke Nah, abis ini kita lihat yang bintang ini ya Bintang tiga-nya Kayaknya dia main attack bagus ya Main attack sama Treat bagusnya Treat damage bagus juga Oke, ini bintang duanya Eh, bintang tiganya Terus bintang duanya Habis itu Kita pake ini sih Kaneki buat penuntas akhir Tatara Nah, yang ini Kalau yang bintang tiganya sakit teman-teman Kalau bintang ini kurang ya Ya, sakit juga sih sebenarnya Cuman kalau lawan boss yang levelnya lebih tinggi tuh Kayaknya kurang bernemek Aku udah pernah cobain sebelumnya sih Yang paling bagusnya tuh Triggernya ya Kalau Noro kan dia nge-trigger Kalau musuh nyerang dirinya ya Nah, kalau ini tuh Kalau musuh nyerang lawan sih Eh, nyerang temannya sih Bakal tetap ke trigger ya Ini tuh sih bagus Jadi Menurut aku kalian wajib ya Gacha si Ayato Ayato sih wajib banget Kalian gacha teman-teman Nah, coba kita sendiri ya Kuat ya ya Dia sendiri kuat ya Kita coba Ini dia sendiri teman-teman Sendiri kuat ya ya Oh, dia sama Uta aja deh Dia sama Uta aja Biasa muta ya Buat nggak Kalau line upnya Bisa nggak sih line upnya Berdua Harusnya sih bisa ya Cuman disini nggak ada fitur ini sih Fitur cobain khusus hero tuh Kayak nggak ada ya Kayak gini aja ya Nah Kayak gini aja Jadi dia Uta Kayak gini aja sih Gini aja nih Oke Masukin Depoy Ininya Kaneki Agar damage-nya Sakit Nah Tambah damage-nya Terus udah kayak gini aja Ininya Tatarak Oke Kita coba Berdua Ini sih belum Max build ya Karena memang Ini sih Oke Kita pakai Uta Masih potensialnya Belum kebuka Dia masih bilang satu Ini Tatarak bagus juga Kalau kalian pengen ambil Tatarak Monggo Soalnya untuk gacha di banner Ayato Itu kalian juga bisa dapat Tatarak ya Kemudian Anjas Sakit tuh Oke Ini Gak usah Satu lagi ya Buat ngalahinnya ya Jadi Ayato-nya Bintang 3 Oh ada Oh iya Oh iya Oh iya Tatarak tadi Di sub ya Jadi dia masuk Di sini sih Tatarak masuk Di sub ya Oke Sekarang kita mainkan Ini dia Bintang 3 Hang Kalau karakter Hellsinger Target yang lain Itu kalau Bintang 3 Langsung mati Kuroco-kuroco Nah Kayak gini tuh Kalau yang lain tuh Langsung mati Tapi beda Di limitnya juga sih Mungkin limitnya Masih 3 ya Jadi belum kebuka Mati kan sudah Jadi jangan khawatir nih Buat kalian Mau diserang Berapa kalipun Dia bakal nyerang balik Walaupun itu Triggeran musuh ya Walaupun yang nyerang itu Triggeran musuh Dia bakal tetap Balik nge-trigger Kayak gitu Itu sih bagusnya Bagus banget malah Anjir Udah ya Kita kalahin aja Oh sekali lagi Sekali lagi ternyata Oh tapi mati sih Oh mati Itu enaknya temen-temen Apalagi kalau ngelawan boss Ini cocok banget Makanya kalau Semasa event ini ya Di masa event Ayato Itu kan lawannya Si Tatara ya Tatara sih Nah itu rekomendasi Hero yang wajib Itu berwarna hijau Jadi memang Tatara Si Ayatonya wajib Ada di dalam line up Buat nge-counter Jadi setiap Boss Abyssnya itu nyerang Dia bakal nyerang balik Dan bakal membuat Kestun ya Oke nice banget si Ayatonya Bagus banget Bagus banget Hero yang nyer Jadi kalian wajib ya Oke temen-temen Mungkin cukup sampai disini saja Aku mereview Karakter hero SSR Terbaru Dari Ayatukirishima Coloma 2 Jadi buat kalian yang Pengen dapetinnya itu Menurut aku Wajib ya Oke sampai berjumpa lagi Di video aku selanjutnya Terima kasih